Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Jambi telah mengajukan dana pembinaan atlet perprestasi ke pemerintah provinsi dan DPRT Provinsi Jambi dalam anggaran tahun 2025 senilai 16 miliar rupiah. Anggaran itu tidak hanya sepatas untuk pembinaan saja, tapi juga ada berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Budi Setiawan, usai melakukan audiensi bersama PJS Gubernur Jambi pada Rabu lalu. Dalam kesempatan itu, Budi Setiawan mengatakan bahwa prestasi sebuah atlet itu bergantung pada anggaran yang telah didetapkan. Budi berharap kedepannya pemerintah provinsi memberikan perhatian khusus kepada para atlet perprestasi agar nantinya tidak menjadi bumerang bagi Provinsi Jambi. Kalau kita ajukan sekitar 16 miliar untuk pembinaan di luar bonus, di pembinaan prestasi di Jambi. Itu untuk tahun 2025? 25. 16 miliar? 16 miliar. Mudah-mudahan saya dan seluruh Ketua Umum KONI mohon doa agar memang ke depan oleh agama Provinsi Jambi ini lebih berprestasi lagi dan bicara prestasi berarti bicara anggaran. Bapak kami dengan resiko-resiko yang baru, terus sampai ada misalkan hubungan berkepilih nantinya, ini memang akan bisa berikan apa yang kami minta, akan diajukan di pemerintah provinsi dan di DPRD Provinsi Jambi. Terima kasih telah menonton!